Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat GKJu apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal amin baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara sinkronisasi untuk ujian NBK 2022 baya kita ikuti langkahnya bersama-sama langkah yang pertama adalah kita harus mengaktifkan dulu virtual mesinnya menggunakan exam broadmin nah ini adalah tampilan yang sudah berhasil menghidupkan menggunakan exam broadmin Hai dan ini sudah di update ke versi yang terbaru ya kita review sebentar di bagian atas disini ada untuk menampilkan show menampilkan bagian sebelah kiri dan sebelah kanan satu berdua kalau yang sebelah kirinya ada so vm panel berarti yang vm-nya saja yang akan muncul yang ada gambar dua ini adalah show cbt-sync panel akan muncul bagian cbt-sync untuk ujian kalau yang tengah ini so vm dan cbt-sync nah untuk menormal view artinya supaya aplikasi yang lain bisa terbuka seperti Mozilla atau Chrome atau aplikasi yang lain maka harus kita normalkan view menggunakan ini ada bagian atas ada tulisannya normal view atau fullscreen disini ya untuk menormalkan kita klik disana dan password yang digunakan adalah n0rm4l atau normal ya klik oke nah nanti aplikasi yang lain bisa dipakai kalau belum di klik normal view yang ini dia hanya membuka exambroadmin nya oke kita maksimasikan lagi ini sudah normal ya viewnya nah baik kita show yang exambroadmin nah untuk id server bisa dilihat di web nbk yang masing-masing ada id server disana dan passwordnya ada di bagian web server masing-masing ya dan bknya tinggal di copy dan di pastikan di pastikan disini kalau sudah di copy dan pasti kita klik Submit kita tunggu nah sudah tampil pada bagian dashboard nah ini pada bagian dashboard ini masih tertulis standby ya artinya untuk melaksanakan sinkronisasi belum bisa karena akses ke server pusat masih ditutup dan sn sudah terdaftar di server pusat artinya kita hanya menunggu jadwal sinkronisasi yang sudah ditetapkan di web server nbk jadi kita menunggu nanti kalau sudah masuk ke jadwal yang sudah ditetapkan pada bagian dashboard ini akan tertulis aktif kita tunggu nanti sampai aktif ya nbk 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 nbk